Intro Halo Bursa, kembali dengan saya Deddy Kurniawan Dalam Youtube channel saya, Kau Deku On Request Dengan tajuk Promoting Computer Assistant and Good Learning in Indonesia Tujuan channel ini adalah untuk mendemonstrasikan, menjelaskan Berbagai aplikasi pelisi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran Nah, masih kita dalam seri Moodle Di mana saya sudah menjelaskan beberapa fitur-fitur dari Moodle Yang dapat digunakan untuk mengelola pembelajaran secara daring Nah, dalam video kali ini Dan ini adalah seri terakhir dari Activity 4 Workshop Saya akan mencoba merekap kegiatan kita Dan kemudian menunjukkan bagaimana cara seorang teacher melakukan Final Calculation, Grading, dan Conclusion untuk Activity berbasiskan Workshop Nah, jika pada pertemuan video sebelumnya saya melakukan sedikit kesalahan Sehingga tidak berhasil menampilkan grading dalam sisi siswa Tetapi pada dasarnya sebenarnya yang dilakukan adalah kurang lebih mirip Nah, sekarang kita akan lanjutkan video kali ini dengan penutup Bagaimana cara merekap nilai dan menutup kegiatan berbasis workshop Oke, saya masuk dulu sebagai teacher Oke, sudah Kita masuk ke kelasnya Nah, jika belum sempat menonton video-video sebelumnya silakan ditonton Karena ada beberapa hal yang sudah saya tunjukkan juga Termasuk bagaimana cara mengambil alih atau membaipas nilai dari student Kalau misalnya ada mahasiswa yang belum mendapatkan penilaian Karena kan kasian Mahasiswa sudah mengumpulkan tugas tapi tidak dinilai dengan baik dan rapi Oleh karena itu, sepertinya seorang guru juga bisa mengambil alih tugas ini Untuk memberikan penilaian Nah, karena kita sudah selesai Kita asumsikan bahwa ini semua sudah selesai lengkap Kita bisa melihat paper siapa, dinilai oleh siapa, berapa nilainya Ini yang bisa dilihat dari layar monitor atau kontrol workshop Oke, nah kalau kira-kira sudah selesai Ya, katakanlah ini kita anggap ini sudah selesai semua Kita bisa langsung switch to the evaluation phase di sini Kita akan masuk ke grading evaluation Kita klik switch, kemudian continue Maka kita sudah bisa melakukan kalkulasi Nah, cara untuk melakukan kalkulasi Jadi angkanya ini belum langsung muncul di sini Tapi kita harus mengklik dulu tombol recalculate Nah, kita klik Maka nanti nilainya akan muncul Nah, di sini ada namanya comparison of assessment Ya, yaitu di Di mana kita dapat membandingkan nilai antara mahasiswa Karena memang kadang-kadang Kalau tidak terlalu cermat ya Bisa saja nilai yang diberikan itu tidak terlalu objektif Dan bisa berbeda-beda gitu ya Dan bedanya itu bisa sangat jauh Nah, bagaimana cara sistem menghitung nilai yang terlalu jauh Dari nilai rata-rata Nah, ini di sini adalah settingnya berada di bagian comparison of assessment ya Nah, semakin strict dia nilainya itu bisa semakin berpengaruh Semakin kecil gitu, semakin rendah Nah, biasanya saya menggunakan metode yang default yaitu fair Cukup ini saja Tapi kalau kita mau menggunakan metode yang lain kita bisa pitukar Misalnya saya naikkan sedikit jadi strict ya Kemudian tinggal klik recalculate Jadi kita bisa melakukan kalkulasi beberapa kali Sesuai kebutuhannya Sehingga dapatlah nilai yang cukup baik Nah, kalau sudah selesai dengan recalculate grade sini Maka nilainya akan muncul Nah, pertanyaannya adalah Kenapa di sini kosong? Karena ini adalah alokasi nilai untuk student Kalau mereka memberikan penilaian kepada teman-temannya Ya, ini kebetulan kemarin kan dalam video sebelumnya Saya tidak berhasil menunjukkan dari sudut pandang mahasiswa Maka kita berkesimpulan bahwa mahasiswa ini tidak menilai teman-temannya Maka nilainya kosong Ya, tapi seharusnya kalau mereka memberikan penilaian Mereka akan dapatkan angkanya di sini Ya, kalau ditugaskan 2 Lalu mereka hanya menilai 1 orang Yang 1 mungkin lupa atau tidak dinilai Maka nilainya dapat hanya 10 Ya, sehingga totalnya nanti Karena kemarin itu di setting awalnya adalah Persentasinya 80-20 Maka nilai final yang diberikan itu maksimum 80 Untuk submissionnya Dan nilai untuk assessmentnya 20 Yang dihitung berdasarkan berapa kali si anak ini melakukan assessment Ya, oke Kalau sudah selesai dengan ini Maka penilaian sudah oke Tinggal kita tutup dengan menggunakan tombol close workshop di sini Ya Nah, di sini saya sudah menyiapkan conclusion of the activity Jadi sebenarnya memang yang paling ideal itu adalah Setelah mereka melakukan kegiatan peer assessment Dan melakukan submission dan peer assessment Seharusnya ada semacam conclusion ya Mungkin mengajak mahasiswa untuk refleksi Untuk menilai ulang apa yang sudah mereka lakukan Apa yang mereka dapatkan dan pemanfaatnya Nah, kalau sudah selesai dengan ini semua Maka tinggal kita klik close workshop ya Nah, begitu workshop ini close tertutup Maka nilai tadi bisa langsung ditunjukkan Langsung ditunjukkan kepada Masiswa yang bersangkutan Ya, langsung ditunjukkan pada masiswa Jadi langsung masuk ke grades mereka Jadi kalau belum di close Maka nilainya baru kita yang tahu gitu Nah, kalau Anda perhatikan di sini Ini adalah kira-kira tampilan siswa nanti ya Jadi siswa dia bisa melihat Berapa nilai yang dia dapatkan Nah, di sini saya hanya mendapatkan 0 Karena memang saya tidak submit gitu ya Kan teacher gitu ya Tapi karena saya mengases dua orang Maka saya dapat nilai 100% 20% Oke, nah dengan begini Maka selesailah kegiatan peer assessment Menggunakan workshop ya Nah, ini adalah sebuah penjelasan yang cukup panjang Saya menghabiskan 4 episode video Untuk menjelaskan bagaimana menggunakan workshop ya Sebelumnya saya juga sudah pernah mengembangkan Video tentang menggunakan workshop Dengan model versi sebelumnya Isinya kurang lebih sama Anda bisa compare ya Mungkin penjelasan juga kurang lebih begitu Dan seperti saya katakan Memang ini melibatkan pengaturan yang Agak lebih kompleks dibanding yang lain Yang ada dibanding yang lain Dan juga karena interaksinya sangat kental ya Antara banyak orang Antara student dengan student Student dengan teacher Sehingga mungkin tadi tidak terlalu berhasil Tetapi saya harapkan ini tidak mengurangi Manfaat dari penggunaan workshop ini Yang tentunya Satu untuk dari segi pandang teacher ya Menggunakan workshop ini Mempermudah teacher untuk menilai siswa Jadi tidak perlu harus membaca semua tugas masiswa Tapi di sisi siswanya sendiri Ini sangat membantu Karena dapat mengajarkan mereka Memersiarkan mereka untuk berpikir kritis Untuk memberikan nilai secara objektif Belajar mengevaluasi dan menganalisa Ini adalah satu kegiatan yang sangat bermanfaat Yang selalu digembar-gembarkan orang Buzzwordnya sekarang adalah HOTS Higher Order Thinking Skill Apa artinya itu? Ini salah satu artinya Jadi semoga ini nanti bermanfaat Kita dapat menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Moodle Untuk kegiatan pembelajaran yang tidak hanya Mempentingkan hasil Tapi juga mempentingkan proses dan manfaat dari setiap kegiatan Demikian dari saya Dan terima kasih Karena ini sudah cukup panjang Empat episode Silahkan ditonton secara berhutan Dan setelah ini saya akan melanjutkan dengan Aktiviti yang lain Yang tentunya akan juga Sangat menarik Oleh karena itu Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Untuk mendapatkan update saya Begitu saya memproduksi video-video berikutnya Demikian dari saya Terima kasih sudah menonton sampai di ujung Kita bertemu kembali dalam episode berikutnya Saya Deddy Konewan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton